Sialong, selamat sore Bapak Ibu dan Saudara. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Secara khusus hari ini adalah hari peringkatan Sumpah Pemuda ke-92 dengan tema Bersatu dan Bangkit. Sampai jumpa musik singkat untuk negara. Masa yang akan datang kewajiban pulang. Menjadi tanggung-tanggung terhadap pusat. Menjadi tanggung-tanggung terhadap pusat. Menjadi tanggung-tanggung terhadap pusat. Dan kita laku halus, ay puja negeri Dan kita laku halus, ay puja negeri Mari kita berserat teduh sejenak Ungkapan situasi 28 Oktober 1928 adalah hari yang ditetapkan sebagai hari Sumpah Pemuda Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, Indonesia Marilah kita mengucap syukur atas berkat Tuhan Perjalanan iman bersama Tuhan Yang telah memimpin sejarah perjalanan bangsa Indonesia Perhimpun semua menghadap Tuhan Dan puji lani Yang pemurah banan Perakhirlah segala perkumpulan Digantikan namanya yang besar Ormati namanya serta kenangkan Puji sang yang selalu dibuatnya Tanda aku terus Syukurmu kau nyatakan Di jalan hidupmu Selalu Mari kita buka di dalam doa Puji syukur padamu ya Tuhan Untuk waktu ini Yang Tuhan berikan bagi kami Sehingga kami boleh tetap memuji engkau Memuliakan engkau Bahkan boleh mendengar firman Tuhan Di dalam ibadah rumah tangga sore malam ini Walau secara online Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami Memberkati setiap kami Menghibur Menguatkan Melalui pemberitaan firman Dan puji-pujian yang akan dinaikan Biarlah ibadah ini hanya boleh berlangsung Di dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus Amin Pembacaan Masmur Pujian dari Masmur 99 Ayat 1-5 Kita baca secara responsoria Masmur 99 Ayat 1-5 Tuhan Raja yang Kudus Tuhan itu Raja Maka bangsa-bangsa gemetar Ia duduk di atas kerup-kerup Maka bumi goyang Tuhan itu Maha Besar di Sion Dan ia tinggi mengatasi segala bangsa Biarlah mereka menyanyikan syukur Bagi namamu yang besar dan dasyat Kudus Tuhan itu Raja yang kuat Yang mencintai hukum Engkau lah yang menegakkan kebenaran Hukum dan keadilan di antara keturunan Yaakub Engkau lah yang melakukanmu Tinggikanlah Tuhan ala kita Silahkan Silahkan duduk Alkitab Tuhan yang berharga Menjadi bekal hidup Menyimpan rahasia yang nyata Sekarang dan dahulu Abadi dan tak berubah selamanya Walau zaman bertuha Dan nyata Kepada orang yang beriman Di bumi Dan di sorga Bapak Ibu Siluruh kita membaca Alkitab Firman Tuhan Dan mendengarkan sabdanya Mari kita satukan hati Dan pikiran kita pada Tuhan Kita persiapkan bacaan pada hari ini Yang diambil dari kitab Ibrani Pasal 12 Ayat 12 sampai 16 Kita satukan hati Pikiran kita Mohon bimbingan roh kudus Kita berdoa Bapak yang Maha Kasih Yang bertahta dalam kemuliaanmu Yang kami kenal Yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Inilah kami Anak-anakmu Yang selalu rindu Mendengarkan firmanmu Dan ingin memahaminya Memampukanlah kami Membaca Alkitab dan memahaminya Mampukanlah hambamu Dan pimpinlah Melalui roh kudus Untuk menyampaikan sabdamu saat ini Urapi setiap kami Yang mendengar ya Tuhan Untuk dapat memahami Terlebih untuk melakukannya Dalam kehidupan kami Hari lepas hari Berfirmanlah ya Tuhan Karena kami Anak-anakmu Siap untuk mendengarkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Bapak-Ibu Jemaah Tuhan Marilah kita berdiri Untuk mendengarkan firman Tuhan Yang dibacakan dari Alkitab Alkitab Ibrani Pasal 12 Ayat 12 sampai dengan 16 Yang menyatakan Sebab itu Kuatkanlah tangan yang lemah Dan lutut yang goyah Dan luruskanlah jalan bagi kakimu Sehingga Yang pincang Jangan terpelecok Tetapi menjadi sembuh Berusahalah hidup damai Dengan semua orang Dan kejarlah kekudusan Sebab Tanpa kekudusan Tidak seorang pun Akan melihat Tuhan Jagalah Supaya jangan ada Seorang pun Menjauhkan diri Dari kasih karunia Allah Agar jangan tumbuh Akar yang pahit Yang menimbulkan Kerusuhan Dan yang mencemarkan Banyak orang Janganlah ada orang Yang menjadi cabul Atau yang mempunyai Napsu Yang rendah Seperti Esau Yang menjual hak kesulungannya Untuk sepiring makanan Demikianlah pembacaan firman Allah Berbagialah semua orang Yang mendengar firman Tuhan Dan melakukannya Terpujilah Tuhan Yesus Haleluya 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 Bapak Ibu silahkan duduk Bapak Ibu jemaah Tuhan Pada hari ini Demikian Demikian Satu bangsa Satu bahasa kita Satu bahasa kita Indonesia tercinta Nusa bangsa dan bahasa kita Abelah bersama Ini satu baik penggalan lagu Wajib Satu Nusa Satu Bangsa Ciptaan Elmanik Bapak-Ibu kita mengingati sebagai hari Lahirnya Sumpah Pungdah 28 Oktober Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Bacaan firman Tuhan hari ini Surat Untuk Orang Ibrani Kenapa muncul surat untuk orang Ibrani seperti ini? Kita lihat perikubnya Pasal yang 12 ini Yang diberi perikub Supaya bertekun dalam iman Surat ini ditulis untuk orang Ibrani Karena orang-orang Ibrani Pada saat itu sedang dalam tekanan Tekanan oleh kekuasaan bangsa Romawi Sehingga penulis surat ini perlu Memberi support Dan surat ini tidak sama dengan surat-surat Paulus Surat ini tentang Kristologi Surat tentang pengertian Siapa siapa Kristus itu? Surat tentang pengertian tentang Kristus Untuk orang-orang Ibrani Kita baca ayat 1 pada pasal 12 ini Saya bacakan demikian Karena kita mempunyai banyak saksi Bagikan awan yang mengelilingi kita Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita Dan berlomba dengan tekun Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Berangkat dari sejarah Dan belajar juga dari sejarah Untuk kita tetap bersatu Tanpa kesatuan Tanpa penguatan Belum tentu Kita Berada pada posisi Seperti ini Kita mengingat suatu perjuangan bangsa Yang menghasilkan suatu kebaikan Untuk masa yang akan datang Yang saat ini kita rasakan Tanggal 28 Oktober 1928 Tepatnya pada hari Minggu Itu Kongres Kedua Kongres Pemuda Kedua Yang dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito Kongres Kedua ini menghasilkan beberapa keputusan Dan diantaranya berikrar Yang merumuskan ikrar ini Muhammad Yamin Ikrarnya sebagai berikut Kami putra dan putri Indonesia Mengaku Bertumpah darah yang satu Tanah Indonesia Kami putra dan putri Indonesia Mengaku Berbangsa yang satu Bangsa Indonesia Kami putra dan putri Indonesia Menjunjung bahasa persatuan Bahasa Indonesia Ini semua lahir karena tekanan Karena himpitan penjajah dan keinginan luhur para pemuda Seluruh bangsa Nusantara untuk lepas dari penjajahan Dan sekarang inilah kita merasakan Kemerdekaan itu Dan tentunya melalui perjuangan-perjuangan lain Yang luar biasa dari para pahlawan kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Kita kembali dalam bacaan firman Tuhan Surat Ibrani ini Menguatkan orang Ibrani Dan kita juga saat ini Yang sedang Juga seperti dalam tekanan Seperti dalam himpitan Dengan suasana pandemi COVID-19 ini Kita merasakan sejak bulan Maret yang lalu Pada bacaan kita ayat ke-12 Mengatakan Sebab itu kuatanlah Tangan yang lemah Dan lutut yang goyah Dan luruskanlah jalan bagi kakimu Sehingga yang pincang Jangan terpelecok Tetapi menjadi sembuh Inilah nasihat yang diberikan Untuk orang Ibrani dan kita saat ini Kuatkanlah tangan Dan jangan goyah Atau istilahnya Sing-singkanlah lengan baju Kita terus maju Terus berjuang Maju terus Luruskan jalan Supaya semua Menjadi baik Tidak terpelecok Dan Sembuh Kuatkanlah tangan Artinya bahwa Ada tantangan saat ini Ada sesuatu yang harus kita hadapi Ada sesuatu Hal tantangan yang harus kita hadapi Bersama-sama saat ini Tangan yang lemah Tangan kita jangan lemah Lutut yang goyah Lutut kita jangan goyah Dan luruskanlah bagi kakimu Dalam suatu niat Dan kebersamaan Dengan kekuatan yang bersatu Yang sakit Yang lemah Yang terpecok Terseok-seok Jalannya Menjadi Tegak Bapak Ibu Yang terkasih Dalam Tuhan Dalam situasi saat ini Ada yang bertanya Dan banyak yang bertanya Situasi ini Sampai kapan Mari kita baca Ayat Yang ke-10 Dan ke-11 Dalam pasal yang ke-12 ini Sebab Mereka mendidik kita Dalam waktu yang pendek Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik Tetapi Tuhan menghajar kita Untuk kebaikan kita Supaya kita beroleh bagian Dalam kekudusannya Memang tiap-tiap ganjaran Pada waktu ia diberikan Tidak mendatangkan Suka cita Tetapi Duka cita Tetapi kemudian Ia menghasilkan Buah kebenaran Yang memberikan damai Kepada mereka Yang dilatih Olehnya Bapak ibu dan saudara Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Yang namanya Pengajaran Atau Hajaran itu Pasti tidak nyaman Tidak suka cita Tetapi Mendatangkan Suatu buah Kebenaran Oleh karena itu Ayat 12 Dikatakan bahwa Kita untuk saling menguatkan Satu sama lain Kita harus bersatu Kita harus saling topang Saling menguatkan Harus dalam satu kesatuan yang kokoh Dalam satu persekutuan yang erat Sebagaimana disampaikan Dalam firman Tuhan saat ini Ayat 14 Dikatakan Berusahalah Hidup damai Dengan semua orang Dan kejarlah kekudusan Sebab Tanpa kekudusan Tidak seorang pun Akan melihat Tuhan Ini menjawatkan Suatu inti Ajaran Tuhan Yesus Kristus Tentang hukum kasih Sebagaimana Dalam Matius 22 Ayat 37 Sampai 40 Kasihlah Sama manusia Kasihlah Tuhan Allahmu Dengan sekena hatimu Dan kasihlah Sama manusia Seperti dirimu sendiri Berdamai Dengan sesama Mengasih sesama Dan menjaga kekudusan Hubungan yang erat Yang terus Menerus Dengan Tuhan Pasal 15 Dikatakan Janganlah Jagalah Supaya Jangan ada Seorang pun Menjauhkan diri Dari kasih Karunia Allah Agar Jangan tumbuh Akar yang pahit Yang menimbulkan Kerusuhan Dan yang Mencemarkan Banyak orang Bapak Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Yusuf Kembali Diingatkan Pada Kita pada Sejarah Sejarah Bangsa ini Yang terdiri Dari berbagai Pulau Suku Bahasa Dan bahkan Agama Dan Kepercayaan Yang berbeda Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa Kita Tetapi pada Masa kini Masih ada Yang menyimpan Akar Pahit Yang seharusnya Belajar dari Sejarah Supaya Kedepannya Tidak ada Lagi Akar-akar Pahit Yang tersimpan Yang akan Menimbulkan Kegaduhan Kerusuhan Yang Mencemarkan Banyak Orang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Beberapa Waktu Yang lalu Kita Melihat Ada Suatu Kejadian Beberapa Waktu Yang lalu Yaitu Demu-demu Yang ada Yang Kita Lihat Di media Masa Kita Lihat Cuplikan Tayangannya Polisi Telah Mengamankan 1.377 Orang Dari Operasi Pengamanan Unjuk Rasa Undang-Undang Cipta Kerja Di Jakarta 806 Di antaranya Adalah Pelajar Lima Orang Bahkan Tercatat Masih duduk Di bangku Sekolah Dasar Kabe Tumas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus Menyebut Para pelajar Mengaku Menerima Anjangan Berunjuk Rasa Dari media Sosial 1.377 1.377 Ini Dievaluasi Hampir 75 Hampir 80 Persen Itu adalah Anak-anak sekolah Hampir 75 Sampai 80 Persen Sekitar Hampir Kurang lebih 900 800 Sekian Itu Anak-anak sekolah Bahkan Ada 5 Anak SD Ada 5 Orang Anak SD Umurnya Itu 9-10 Tahun Dan Sama Mereka Menyampaikan Saya Diundang Dan Diajar Setelah Didata Dan Menerima Pembinaan Kepolisian Mengembalikan Para pelajar Ke keluarga Masing-masing Serta Menandatangani Surat Pernyataan Tak akan Mengulangi Tindakan Yang Sama Bapak Ibu Apa yang Telah Kita Lihat Tadi Hindarkan Catatan Catatan Kehidupan Seperti Ini Yang Bisa Menimbulkan Akar Pahit Dalam Kehidupan Bapak Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Dalam Ayat 2A Dikatakan Marilah Kita Melakukannya Dengan mata Yang tertuju Kepada Yesus Yang Memimpin Kita Dalam Iman Dan Yang Membawa Iman Kita Untuk Kepada Kepada Kesempurnaan Bapak Ibu Ajarkanlah Terus Keluarga Kita Anak-anak Kita Hidup Dame Dengan Sesama Kasih Dengan Sesama Tetap Kejar Kekudusan Tentunya Tentunya Setiap Kita Dan Anak-anak Kita Tidak Akan Mudah Terpengaruh Oleh Hal-hal Yang Negatif Tidak Mudah Terpengaruh Yang Namanya Wak Di Media Sosial Tidak Mudah Goyah Dalam Iman Agar Jangan Tumbuh Akar Pahit Yang Menimbulkan Hal Yang Kurang Baik Di Kemudian Hari Tetaplah Jaga Kekudusan Dan Jangan Menjauh Dari Kasih Karunia Allah Amin Tuhan Yesus Memberkati Tuhan Ajar Kanak Kehandaku Datangkan Jalanmu Dan Firmanmu Kuserahkan Hidupku Pada Bimbinganmu Dekatkan Diriku Kepadamu Ajarlah Kukana Penukramu Sinarilah Dengan Rang Wajamu Hapusku Kepadamu Kepadamu Dekatkan Kepadamu 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 Bapak Ibu Barilah Menundukkan Kepala Dan Mengangkat Hati kita Kepada Tuhan Untuk Mengucap Syukur Kepada Tuhan Mari kita Berdoa Tuhan Allah Kami Yang Pertahda Dalam Kemuliaan Dan Yang Kami Kenal Dalam Tuhan Yesus Kristus Kami Bersyukur Atas Karya Tuhan Terhadap Pendahulu Kami Yang telah Berkumpul Bersatu Yang kami Kenal sebagai Kongres Pemuda Sehingga Terbentuklah Suatu Tekad Bersama Untuk Bersatu Dengan Mengiklarkan Sumpah Pemuda Yang Hari Ini 28 Oktober Bangsa Kami Mengenang Sebagai Hari Sumpah Pemuda Semua Itu Muncul Karena Situasi Saat Itu Dan Tekad Besar Bangsa Kami Untuk Keluar Dari Tekanan Dan Himbitan Dari Para Penjajah Hasil Dari Itu Adalah Kemerdekaan Bangsa Kami Ini Yang Sekarang Kami Nikmati Tuhan Kami Sungguh Bersyukur Untuk Semuanya Itu Tuhan Yesus Yesus Juga Kami Bersyukur Atas Firman Yang Tuhan Telah Sampaikan Dan Sudah Kami Dengar Yang Saat Ini Juga Kami Masih Dalam Situasi Pandemik Ini Situasi Yang Juga Seperti Tekanan Dan Himbitan Karena Dampak Dari Pandemik Ini Engkau Satukan Kami Engkau Kuatkan Kami Untuk Bersatu Saling Mengasihi Saling Menguatkan Saling Menupang Tentunya Kami Melangkah Dan Mata Kami Terus Tertuju Kepadamu Tuhan Yesus Dengan Terus Mengejar Kekudusan Kami Sehingga Kami Terus Dalam Kasih Karunia Tuhan Yesus Tuhan Juga Kami Sebagai Orang Tua Kerana Tuhan Juga Memampukan Kami Untuk Memberi Pendidikan Kepada Anak Anak Kami Kepada Anak Anak Muda Kami Pendidikan Yang Terbaik Baik Dalam Kehidupan Keluarga Kami Masing Kami Sebagai Ayah Sebagai Ibu Sebagai Oma Sebagai Opa Kami Dapat Memberikan Toladan Dan Mengajar Yang Terbaik Untuk Anak Anak Kami Dan Generasi Muda Kami Tuhan Tuhan Yesus Yang Sangat Baik Di Tengah Tengah Pandemik Saat Ini Banyak Yang Berdampak Dalam Kehidupannya Akhirnya Tuhan Memampukan Kami Untuk Saling Membantu Kami Tuhan Tempatkan Reflek Dalam Rumah Tangga Kiranya Tuhan Memelihara Dan Mengembalakan Mereka Serta Memberkati Karena Engkau Pasti Punya Cara Dan Punya Kuasa Untuk Menyediakan Yang Menjadi Kebutuhannya Untuk Mereka Juga Tuhan Memberkati Dan Melindungi Para Pekerja Medis Yang Terus Menerus Berjuang Untuk Menolong Yang Menderita Karena Penyakit Virus COVID-19 Ini Tuhan Melindungi Mereka Memberi Kekuatan Kepada Setiap Mereka Ya Tuhan Juga Kami Berdoa Untuk Cuma Tuhan Yang Saat Ini Sedang Dalam Lemah Tubuh Di Rumah Maupun Di Rumah Sakit Kini Tuhan Memberkati Setiap Upaya Pengobatan Baik Dari Obat Maupun Makanan Yang Dikonsumsi Untuk Menguatkan Dan Memulihkan Mereka Menjadi Sembuh Dan Tentunya Tetap Setia Dalam Iman Percaya Kepadamu Ya Tuhan Tuhan Juga Berkati Anak Anak Kami Yang Saat Ini Masih Harus Belajar Dan Sekolah Dari Rumah Mampukan Anak Anak Kami Ini Untuk Bisa Mengikuti Dan Tuhan Mampukan Untuk Dapat Belajar Dengan Baik Dan Tetap Dalam Kondisi Prima Tuhan Yesus Kristus Berkat Tuhan Kiranya Melimpah Juga Untuk Para Pelayan Tuhan Para Presbyter Pengurus Perkat BBBJ Koster Serta Karyawan Gereja Mampukan Dan Sertai Dalam Pelayanannya Tuhan 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 Berkati Para Penopang Pelayanan Tim Multimedia Tim Satgas COVID-19 Dan Semua Tim Tim Kerja Yang Telah Dibentuk Oleh Pengurus Gereja Ini Kiranya Berkat Tuhan Melimpahkan Pada Hidup Dan Kehidupan Mereka Tuhan Kami Bersyukur Atas Dimampukan Kami Dalam Melayan Dan Kami Bersyukur Atas Penyertaan Tuhan Sampai Saat Ini Dan Melewati Hari Ini Biarlah Hidup Kami Menjadi Persembahan Syukur Kami Yang Kami Persembahkan Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Yang Telah Mengajar Kami Doa Bersama Di Surga Diguduskanlah Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kendakmu Di Bumi Seperti Di Surga Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Mengampuni Yang Bersalah Pada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Dalam Pencobaan Tetapi Lepaskan Kami Dari Yang Jahat Sampai selamat menikmati pengucapan syukur marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mengingat pengajaran dalam Masmur 76 ayat 12 bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada dia yang ditakuti Jemaat Menyanyi Kidung Jemaat 302 1 sampai 3 Ku beri persembahan ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku dengan sukaria ku berpadamu dan merasa kaya dalam Tuhanku mari kawan-kawan rela hatilah bahwa persepahan datanglah segera mari kita berdiri kita berdoa ya Allah mahamurah yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan namamu di dunia dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup dan berkat kami berdoa amin silahkan duduk Bapak Ibu dipersilahkan berdiri firman Tuhan telah kita dengar kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari hiduplah damai dengan sesama jagalah kita tetap kudus karena tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah pasti kita dapat melihat kemuliaan Allah suasana surga tidak hanya kita nikmati nanti tetapi saat ini di dunia ini pun kita bisa rasakan kedamaian surga sebagaimana dalam doa bawa kami datanglah kerajaanmu dan jadilah kendakmu di bumi seperti di surga mari kita puji Tuhan damai sejahtera diberi Tuhan padaku sungguh ku rasakan melimpah di hatiku kepada sesama harus ku beri biar sebuah orang rasakan damainya damai sejahtera diberi Tuhan diberi Tuhan padaku sungguh ku rasakan melimpah di hatiku ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku supaya supaya bumi pun penuh dengan damainya damai sejahtera mulai dari diriku damai damai di dunia itulah harapanku dengan Allah Bapak mari satulah kita membawa damai ke dalam dunia damai sejahtera damai sejahtera mulai dari diriku di tiap langkahku ikratku tetap teguh setiap hari hidupku selalu membawa damai keku damai damai di dunia mulai dari diriku Bapak Ibu dan Saudara sekalian angkatlah hati dan arahkan pikiran Saudara kepada Tuhan serta terimalah berkatnya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta Allah Bapak serta dalam persekutuan dan roh kudus menyertai kita sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya Amin 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 Terima kasih.